Pak, terus bapak mau nyari duit kemana? Belum lagi ini, peot. Bentar lagi mau kelulusan. Malah ditambah beban baru lagi. Yah, Yot, Yot. Tahu, ah, pusing gue. Sama, Pak. Gue minta tolong aja deh sama lu, ya. Minta tolong apaan? Gue gadek dulu deh motor lu, ya. Kenapa sih harus peot yang selalu jadi perempuan? Jangan ada gadek dong, Pak. Itu kan motor kesayangan peot. Ya, kan digadek doang, Yot. Ah, enggak, enggak, enggak. Enggak bisa. Kagak dijual. Ntar gue tebus lagi. Enggak, enggak, enggak. Ah, elah. Bapak tegak banget sama peot. Ya, bapak bingung mau nyari duit kemana? Ya, terserah bapak lah. Itu mah urusan bapak, bukan urusan peot. Ya, Allah, Yot. Lu gitu amat sama orang tua. Ya, bapak juga gitu amat sama peot. Kalau kau itu lihat-lihat. Jangan ikutin hawa nafsu. Yee, udah, udah, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bloopersku. Alhamdulillah, kita jumpa di channel. Kembali lagi sama aku, Muay Nadia. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian bisa tahu ya. Amin. Oke, guys. Di video kali ini aku bakalan reaction video dari channelnya. Animasin. Terserah lagi. Nah, mari kita lanjutkan untuk reaction video yang judulnya itu keluarga baru. Nah, ini aku mau part 2-nya reaction-nya. Karena, guys, sumpah bahasan banget sama kehidupan barunya si peot, guys. Kasian banget ya nggak dipuluhin sama mamah barunya. Mamah dirinya. Padahal kan dia tuh cuma satu orang. Mereka tuh banyak kan gitu. Kenapa nggak bisa mengerti si peot satu orang. Kasian banget ya. Tapi semoga akhirnya FB ending. Dan mari kita nonton video ini. Sampai selesai ya, guys. Oke, jangan lupa buat subscribe, support terus animasi.percaya.com.subscribe. Dan jangan lupa juga buat subscribe, 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 follow, subscribe, dan jangan lupa buat like video dulu. Oke, guys. Sampai selesai lagi. Kita ke videonya. Let's go. Subscribe. Yaudah ya, peot terangkat dulu ya. Iya, iya, iya. Iya, hati-hati jangan ngebut, Yaud. Iya, iya. Akhirnya sekolah. Ada mahal linggal ya di rumah ini. Pastinya kebawa sama sini ini, guys. Kok bisa, Siaud? Ah, panjang ceritanya, dok. Lu kalau gini terus bisa nggak lulus, Siaud? Ya gimana, nak? Lu nggak tahu sih posisi gue. Ya makanya cerita. Ah, panjang ceritanya. Males gue. Iya, harus cerita. Pasti gara-gara keluarga baru lu, kan? Iya, nak. Hah, serius? Enggak karena mereka juga sih. Guanya aja yang bangunnya kesiangan. Yaudah lah, yang sabar aja ya. Iya, iya. Yakin nggak ngajak aku, dong? Ya, Alhamdulillah. Iya, Dinda. Aku juga bisa sendiri kok. Jangan lebay deh. Bukan itu. Bukan, nak. Aku nyayang bete di rumah sendirian. Ya, namanya juga lagi hamil gede, Nda. Ntar kalau kerapan apa gimana? Hmm, iya deh. Yaudah ya, aku berangkat dulu ya. Iya, Dinda. Semangat ya jualannya. Pasti dong. Oh, mau jualan, guys. Semalam udah jadi belum? Bikin nama-nama buat anak kita. Sorry aku ketiduran. Udah sih, tapi belum pasti, Nda. Ih, kasih tau aku dong. Aku juga mau ikutan bikin nama buat anak aku. Ya, ntar lah. Aku juga masih nyari-nyari yang bagus. Iya, udah deh. Pokoknya harus ada nama aku ya. Titik. Iya. Yaudah, Sono. Yaudah. Pak, di sini yang jual motor second di mana ya? Buat siapa, Dok? Buat Aldo, Pak. Buat apa beli motor, Dok? Mending uangnya kamu taruh buat biaya lahiran. Kalau itu mah udah Aldo siapin, Pak. Yang uang dari om Adam itu. Iya, tapi buat apa juga kamu beli motor? Kan ada motor bapak. Ya, justru Aldo gak enak, Pak. Masa bapak nungguin Aldo terus kalau setiap mau berangkat ke toko? Ya, gak apa-apa. Orang tepat jualannya sama, kok. Gak enak aja, Pak Aldo, mah. Apalagi Aldo suka butuh buat keluar gitu. Kadang minjem motor Bang Robi. Itu juga Aldo gak hendak sama dia, Pak. Ya, terserah kamu. Cari aja yang murah-murah. Iya, justru Aldo lagi nyari yang murah-murah. Yang second, atau enggak yang gak deen deh. Iya, iya. Coba aja tanya si Robi. Kalau dia pasti tahu. Kalau bapak kurang paham yang begituan. Oh, dia tuh mantan orang kaya, guys. Ah, mesti peteh Solo, guys. Di pinggir tokonya, Krawinda. Idi, manis amat sih ini, Ayah. Apa sih? Eh, tuh, men udah keluar. Biasanya aku nunggu dulu beberapa menit. Gurunya mau pada rapat, Kak Dot. Oh, pantas. Yaudah, yuk. Iya, iya. Kak Dot, aku mau cerita. Tapi, Kak Dot, jangan marah ya. Waduh, apa tuh? Ih, tapi, Kak Dot, jangan marahin aku ya. Sejak kapan kali aku marah-marah sama kamu? Mau ngomong apa, emang? Hmm, tadi aku lagi ke kantin. Si Jerry narik aku ke belakang. Waduh. Eh, si Jerry mau ngapain? Dia ngomong sesuatu sama aku. Ngomong? Ngomong apaan? Tadi dia minta maaf sama aku. Terus, dia ngecek balikan, Kak. Apa? Ngecek balikan? Iya. Terus, kamu jauh apa? Ya, enggak dong, Kak Dot. Aku nggak mau. Benar? Ih, ya benar lah. Kok kamu mau sih ngomong sama dia? Orang aku nggak tahu. Aku lagi mau beli makan. Iya, kan ditarik. Dia ada di belakang aku. Terus, narik tangan aku. Jadi, tangan kamu dipegang sama dia? Ya, iya. Tapi, kan, bukan aku yang megang. Orang aku ditarik. Padahal aku udah lepasin. Tapi, dia malah sama-sama mau ngomong sama aku sebentar. Ah, harusnya kamu langsung lari, Gia. Gimana sih kamu, ah? Tuh, kan? Katanya nggak bakal marah-marah. Dia gimana kemarah? Bapasar. Orang dia pegang tangan kamu? Ya, tapi, kan aku udah jujur. Dia maksa-mangsa aku, kan? Bukan akunya yang mau. Ah, elah. Sabar, Dot. Asad wirullah. Udah dibaca, Mas. Itu surat dari sekolah. Udah, udah. Tolong usahain ya, Mas. Kasian anak-anak aku. Aduh. Jadi kemana ya, Mas? Ya, duit segini. Ya, aku udah pas. Kasian banget. Makanya aku minta tolong sama Mas. Walah, ini sih bukan duit sedikit. Iya, Mas. Aku juga tahu. Tapi kasian anak-anak. Nggak boleh ikut ujian kalau sebelum bayaran sekolah. Eh, kok bisa sih kamu nunggak sampai segini banyaknya, Marni? Ya, gimana, Mas. Namanya juga dari dulu aku hidup sendiri. Bola-bola buat bayar sekolah. Buat makan aja aku supusah, Mas. Ya, tapi kenapa dilimpahinnya sama Mas semua? Kasian, No. Kok Mas ngomongnya begitu? Ya, bukan begitu maksudnya. Itu barusan apa? Ya, maksudnya Anu. Emangnya Mas pikir aku sengaja kawin sama Mas? Biar beban hidup aku, aku limpahin semua ke Mas gitu. Iya, iya. Maaf. Ya, nanti Mas cariin duitnya deh. Sebenernya Mas sayang nggak sih sama anak-anak aku? Ya sayang dong, Marni. Ini karena kamu anak-anak aku juga. Ya, Wiss, Mas kalau gitu tolongin aku ya, Mas. Iya, iya. Ya, Wiss, aku mau tidur dulu. Yaudah tidur, Gi. Yaudah yang sabar aja lah, Yot. Ya, namanya juga cobaan. Gua aja bingung kalau jadi lu. Iya, iya, Nah. Tapi kalau bisa jangan bilang siapa-siapa ya. Kecuali geng 4G. Iya, iya, santai. Yaudah, gua mau balik, ngantuk. Terus lu tidur di tengah rumah nih jadinya? Masih muat sih, di kasur juga. Cuman gua ngerasa asing aja jadinya. Nginep aja, Yot, di rumah gua. Nggak ah, kapan-kapan aja. Kasian si bapak. Yaudah, yaudah. Yaudah, gua balik ya. Iya. Bingung, guys. Pa, ngapain, Pa? Lagi ngadem, Yot. Tumben sih, gak ngantuk emang. Belum, belum ngantuk, bapak. Mending main catur, Yot. Udah lama, kagak lawan bapak. Ya, ntar ajalah, Yot. Anggi pusing, Yot. Takut. Ya, kagak. Ntar aja besok-besok, gua lagi mikirin sesuatu, Yot. Bapak, kenapa, Pa? Tumben-tumbenan? Itu kertas apa tuh yang dipegang? Justru ini, Yot. Yang bikin gua gak bisa tidur. Kenapa, Pa? Emang itu apaan? Anak si Marni ini dapet surat ginian dari sekolahan. Alah, gak tau dah gua bingung mana duitnya gede lagi, Yot. Pa, Pa. Berapa emang? Tiga juta, Yot. Aduh, tiga juta. Bayaran apaan? Emang sekolahan swasta? Kagak. Dia nunggak mulu katanya, Yot. Dari mulai bayaran kecil sampai bayaran gede, dia tumpuk semua. Hah, kok jadi gini sih, Pa? Kenapa bapak yang harus pusing? Coba, bapak kenal sebulan aja belum? Udah dibikin pusing. Ust, ah, gak usah ngomong gitu. Namanya juga jodoh. Peot, bingung aja, Pa, sama kondisi rumah yang sekarang. Gak tau, Peot, harus ngungkapin apa sama bapak. Iya, iya, lu gak usah ngungkapin apa-apa juga. Gua mah udah paham, Yot. Hah, iya, Pa. Terus bapak mau nyari duit kemana? Belum lagi ini, Peot. Bentar lagi mau kelulusan. Malah ditambah beban baru lagi. Yah, Yot, Yot. Tau, ah, pusing gua. Sama, Pa. Hah, gua minta tolong aja deh sama lu, ya. Minta tolong apaan? Gua gadek dulu deh motor lu, ya. Hah, kenapa sih harus Peot yang selalu jadi keubahan? Jangan, gadek dong, Pa. Itu kan motor kesayangan Peot. Ya, kan, digadek doang, Yot. Ah, enggak, enggak, enggak. Gak bisa. Iya, gadek dulu, kagak dijual. Ntar gua tebus lagi. Enggak, enggak, enggak. Ah, elah. Bapak tengok banget sama Peot. Ya, bapak bingung mau nyari duit kemana. Ya, terserah bapak lah. Itu mah urusan bapak, bukan urusan Peot. Ya Allah, Yot. Lu gitu amat sama orang tua. Ya, bapak juga gitu amat sama Peot. Kalau kau itu lihat-lihat. Jangan ikutin awan nafsu. Yee, udah, udah, udah. Kalau lu malah nyeramain orang tua sih, ah. Lu ngelujak lu, ah. Tahu, ah. Meot mau tidur. Itu kan dari 4G, guys. Aduh. Ngadi-ngadi ini bapaknya, guys. Oke, guys. Jadi segitu aja video resmi aku kali. Semoga kalian suka-suka videonya. Jangan lupa buat subscribe, support terus animasi.se Biar makin semakin berikutnya. Jangan lupa juga buat subscribe, 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 dan support aku terus. Dan jangan lupa juga request apa lagi. Comment di channel aku. Di komentar ya, guys. Terima kasih telah menonton sampai habis. Bye-bye, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. 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 Bye-bye.